Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, Youtube channel Akbar Zainuddin, Manjadawajadah Saya wawancara sekitar 50 tokoh alumni gontor dari profesor, profesional, da'i, usaha dan juga para alumni gontor putri, ada 3 mafuzot gontor yang selama ini menjadi pegangan hidup mereka ternyata mafuzot, Bapak Arab yang kita pelajari di gontor ini luar biasa sangat membekas dan memberi landasan hidup, filsafat hidup bagi banyak orang untuk sukses Ahlan wasahlan Saya tanya kepada mereka apa nilai-nilai gontor yang berpengaruh dalam kehidupan mereka Dari sekitar 50 yang sudah wawancarai, nanti saya akan wawancara sekitar 500 orang sampai 2026, dalam mereka 100 tahun gontor silahkan terus ikuti di Youtube channel Akbar Zainuddin Mahfuzot yang pertama yang sering disebut oleh para alumni gontor Mahfuzot ini kebetulan lah mahfuzot yang pertama yang diajarkan di kondok modern kontor beserta cabang-cabangnya dan seluruh kondok-kondok alumni yang mengajarkan mahfuzot Mahfuzot ini artinya adalah siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil nilai-nilai kesungguhan, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai percaya dengan diri sendiri nilai-nilai istiqomah, nilai-nilai pantang menyerah itulah makna manjada wajada bahwa kita harus bekerja keras bahwa kita harus istiqomah dalam hidup bahwa kita pantang menyerah apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi itulah yang akan membawa kita untuk sukses nilai ini begitu melekat kepada banyak orang jadi kalau ditanya sukses hantu selama ini apa motivasi prinsip hidupnya ya manjada wajada lah banyak banget manjada wajada lah termasuk saya kemudian elaborasi ini menjadi sebuah konsep tentang manjada wajada karena memang satu filsafat hidup ini ya manjada wajada ini memberi banyak sekali arti buat hidup kita ketika kita melangkah ada keraguan kita yakin dan percaya manjada wajada ketika kita melangkah ada keraguan memberanikan diri manjada wajada ketika kita mau menyerah ketika kita kemudian banyak tantangan dan kesulitan kita bangkit lagi manjada wajada pasti bisa pasti bisa pasti bisa itulah yang terjadi bahwa ternyata mafuzat itu menjadi salah satu hal yang paling penting yang diajarkan di gontor salah satunya karena itu ternyata filsafat hidup itu dulu mungkin pas di gontor ya di kelas itu pertama kali manjada wajada teriak teriak manjada wajada teriak 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 saya dulu pertama kali di gontor diajarkan manjada wajada itu langsung kemudian sangat terinspirasi 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 lalu ada tebuah target besar saya ketika pulang ke kamar bahwa setelah manjada wajada ini diajarkan target saya saya harus bisa keliling Indonesia Alhamdulillah terima kasih banyak buat teman-teman dari seluruh Indonesia dari pesantren lembaga pendidikan kantor-kantor yang akhirnya kemudian Allah wujudkan impian dan target saya keliling Indonesia sekarang baru 33 provinsi tapi sudah mewakili semua puluh lah tinggal 5 provinsi baru Papua yang belum baru 1 provinsi Papua tapi Papua sudah lah kira-kira begitu ya artinya apa manjada wajada ini memberi sangat besar pengaruh terhadap para alumni coba kalau kita tanya satu-satu apa yang memberi inspirasi dalam hidup mereka apa prinsip hidup mereka salah satunya pasti adalah manjada wajada ini menjadi kekuatan kekuatan yang dulu kita lebih banyak teriak-teriak kita dulu lebih banyak mungkin hanya menghafal saja tapi akhirnya kemudian itu menjadi inspirasi hidup yang luar biasa menjadi pandangan hidup filsafat hidup yang menggerakkan setiap orang bahwa kalau kita sungguh-sungguh kita akan berhasil nah Anda punya pengalaman juga dengan manjada wajada teman-teman yang alumni pesantren atau Bapak Ibu Wali Santri apakah punya pengalaman dengan manjada wajada dengan anaknya yang struggling benar-benar berjuang keras lalu prinsip manjada wajada ini menjadi sandaran hidup mereka silahkan tuliskan di kolom komentar kita akan ngobrol banyak tentang prinsip pertama yang paling banyak dibicarakan alumni kontor manjada wajada lalu Pak Fusat yang kedua Pak nah mungkin antum sekalian teman-teman sekalian para sahabat manjada wajada ini mengira mansobaro zofiro ternyata bukan ternyata itu sedikit sekali disebutkan oleh teman-teman alumni kontor yang berhasil karena ada mahfuzat lain yang paling banyak disebut ada beberapa orang yang menyebutkan mansobaro zofiro tapi lebih banyak nih setelah manjada wajada rankingnya urutannya yang kedua adalah jarib walahis takun arifa coba 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 dan perhatikan niscaya engkau akan paham ini prinsip yang luar biasa buat teman-teman alumni kontor jadi mereka sangat percaya diri jadi mereka itu sangat percaya diri walaupun mereka belum tahu walaupun mereka belum bisa walaupun mereka belum punya keterampilan walaupun mereka belum punya pengetahuan pokoknya jarib 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 coba 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 kalau gak tahu gimana coba nanti akan paham coba nanti akan tahu prinsip jarib ini prinsip yang luar biasa prinsip yang memberi kita keberanian untuk mencoba coba saja kita tanya banyak alumni kontor mereka seringkali belum tahu mereka seringkali belum paham tapi karena prinsip mencoba ini akhirnya mereka jadi paham ada kemauan untuk terus belajar jarib ini oh cara terakhir saya dengan seorang profesional alumni kontor Rudy Mulyawan angkatan 93 berbiasa ke Taiwan bekerja magang akhirnya dengan ketekunannya menjadi general manager perusahaan manufaktur permesinan coba nah saya nanya kok bisa dari kontor agama belajar bahasa inggris gak kuliah S1 lalu magang di perusahaan manufaktur mulai dari membuat mesin bagian produksi sampai kemudian bagian layanan pelanggan sampai akhirnya sekarang menjadi general manager ketika saya tanya apa kiatnya jarib jarib itu jarib coba dan coba dan ketika 50 toko yang sudah saya wawancarai ini saya tanyakan kepada mereka selalu mereka jawab coba 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 cobalah 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 kenapa mencoba itu pasti membuat banyak kesalah mencoba itu pasti membuat banyak kesalahan dari 10 pengusaha alumni kontor yang sudah wawancara itu mereka semuanya proses percobaannya itu membutuhkan banyak waktu ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mencari satu formula produk yang bisa dipasarkan mereka sukses sekarang bukan karena suksesan yang instan ada proses yang panjang ada Lutfi Yuniarto pengusaha agro lebih umur di Jogja ada kemudian yang dari Tontor Putri Milaponia pengusaha bluder cinta ada Rafia Rushda Yuspin pembalut kain yang untuk perempuan semua proses percobaannya tapi mereka tidak pernah putus asa dan prinsip yang mereka selalu jalani adalah jarib 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 try try berani mencoba karena yang paling penting kalau kita ingin melakukan sesuatu bukan apanya bukan idenya tapi ide yang paling baik itu adalah ide yang dijalankan rencana paling baik adalah rencana yang dijalankan jadi segeri apapun ide kita cobalah 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 mumpung teman-teman adik-adik sekalian yang masih baru keluar masih muda-muda coba dan jangan lupa seriusi coba dan seriusi sehingga kita tahu punya pengalaman dengan pengalaman itu kita akan naik kelas menjadi lebih baik dan mafuzat yang ketiga prinsip hidup yang ketiga yang selalu disebut para alumi gontor yang menurut saya sudah berhasil itu adalah mansaro al-addar biwa saw ini kalau di gontor itu jangan takut ujian jangan takut ujian jangan takut ujian ujian apa membuat kita tahu cara belajar ini penting sekali tahu cara belajar jadi cara belajar untuk menjadi pengusaha sukses seperti apa setelah mencoba kita tahu caranya maka kita akan berhasil mansaro al-addar biwa saw tahu caranya punya arah tujuan lalu kemudian tahu caranya kita mencapai ke sana dari 25 profesor yang sudah saya wawancara itu rata-rata mengatakan kita tahu bagaimana cara mencapai kita profesor dan menjalannya ini sudah ada jalan nih jalan menjadi profesor itu begini-begini-gini mengajar menulis terus pengabdian masyarakat ya sudah ikuti aja kalau kita ikuti nanti akan sampai yang jadi da'i profesional juga sama ikuti saja kita bisa menjadi general manager menjadi direkt itu sudah ada jalannya tinggal ikuti aja dan satu hal dalam mafuzat ini yang juga penting adalah fokus fokus itu artinya kita tekuni satu bidang yang sungguh-sungguh kita kuasai jangan dikit-dikit belum tekun terus pindah lagi besok pindah lagi besok pindah lagi kalau sering-sering kita pindah itu kita akan sulit menemukan jalan yang pas bagaimana kita itu menuju kesuksesan kita maka tekuni sampai benar-benar mendalam lalu kemudian fokus lah pada bidang itu insyaallah kita akan berhasil jadi tiga mafuzat tiga pepatah harap yang menjadi kunci kesuksesan para alumni gontor dari 50 yang sudah saya wawancarai yang pertama itu adalah manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil yang kedua adalah jarib walahis takun arifan coba dan perhatikan saya engkau akan mengerti saya engkau akan paham dan yang ketiga adalah mansaro ala darbi wasola siapa yang berjalan pada jalannya maka dia akan sampai saksikan terus video-video tentang kisah sukses para alumni kontor di channel Akbar Zainuddin jika anda merasa ini bermanfaat silahkan share like dan subscribe untuk terus saya bisa mengembangkan channel ini dengan sebaik-baik semuanya dalam rangka 100 tahun ini saya akan mewawancarai 500 orang alumni kontor mudah-mudahan bisa saya tuliskan kapan nabi alia wala fuminggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini sampai akhir mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like share dan subscribe dalam rangka 100 tahun kontor saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku ada 100 profesor 100 profesional 100 pengusaha 100 kiai 100 da'i 100 politisi dan ASN alumni kontor dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni kontor putri tentu ini adalah pekerjaan besar karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR code atau link pada deskripsi video ini terima kasih jazakumullah khairan khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh